Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan mendata hingga akhir Agustus 2023, sebanyak 32 kasus DBD terjadi di wilayah tersebut. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan Bangka Selatan Selamat Wahidin mengatakan, dari 32 kasus DBD yang terjadi, 30 orang di antaranya dinyatakan sembuh, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia. Selamat menjelaskan kasus dua meninggal dunia karena DBD ini yakni terdiri dari satu kasus terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tobuali dan satu kasus lainnya terjadi di wilayah Puskesmas Airgegas. Untuk itu, kasus penyebaran DBD sendiri sampai saat ini paling banyak terjadi di wilayah Puskesmas Tobuali, yakni sebanyak 18 kasus. Ada pun pola antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengintervensi kasus DBD, yakni dengan cara mengedukasi di lokus-lokus yang kasus DBD terjadi cukup tinggi. Selain itu, menurut Selamat, di tengah musim kemarau, banyak masyarakat yang menampung air di tempat-tempat kosong, sehingga berpotensi menyebabkan munculnya jentik-jentik nyamuk penyebab DBD. Oleh karena itu, guna menekan potensi DBD tersebut, Selamat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengisi tempat-tempat penampungan air dengan bubuk abate yang bisa didapatkan di Puskesmas Terdekat. Ini pencanangannya sudah seluruh Indonesia, dan termasuk Kabupaten Bangka Selatan. Jadi target kita itu, anak yang kelahiran bulan Mei, artinya sekitar bulan 15 atau tanggal 16 Mei, itu sudah bisa mendapatkan imunisasi rotavirus. Jadi anak balita yang umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sasaran kita itu berapa? Sasaran kita sekitar di bawah seribuan. Kenapa perlu imunisasi rotavirus? Jadi berdasarkan penelitian, anak umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu sangat rentan dengan penyakit diari. Selamat juga mengatakan tempat-tempat penampungan air yang telah diberikan bubuk abate bisa menghilangkan jentik nyamuk penyebab DBD hingga 2 bulan ke depan. Dari Bangka Selatan, Eko Seyeptian Torashim, TPI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!